Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Malang, Abdurrahim Said, mewisuda 42 orang dari Sekolah Kadar Mubalik dan Mubalihah. Ia mengharapkan agar para santri tersebut nantinya dapat memperluas dan memperkuat dakwah Muhammadiyah, serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat. Sebanyak 42 orang dari Sekolah Kadar Mubalik dan Mubaligah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Malang, mengikuti prosesi wisuda pada Minggu 2 Juli di Aula Gedung Rumah Sakit Islam Aisyah setempat. Para wisudawan angkatan kelima ini sebelumnya telah lulus seleksi dan mengikuti pendidikan selama tiga bulan. Usai prosesi wisuda tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Malang, Abdurrahim Said, mengatakan tantangan bagi para Mubalik dan Mubaligah kedepannya tidaklah mudah, terlebih seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Dijelaskannya, informasi melalui berbagai platform media sosial sangat mempengaruhi pola pikir hingga gaya hidup masyarakat. Melihat kondisi ini, menurutnya kegiatan dakwah tidaklah cukup di masjid atau di musola saja, melainkan kegiatan dakwah harus berkemajuan dan berupa aksi nyata. Serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Tanangan yang terbesar yang pertama adalah perkembangan zaman di mana kita harus lebih mendekatkan dakwah kepada masyarakat. Selama ini kita masih fokus di masjid, di musola. Sementara yang hadir di masjid musola itu mengsuka orang-orang yang baik. Dan sementara masyarakat yang mungkin belum sempat ke masjid, belum sempat ke musola itu memang perlu didekati. Dan tentu perlu pendekatan-pendekatan khusus, kadang-kadang ceramah juga tidak pas, tapi lebih mengarah pendekatan sosial atau mungkin aksi-aksi nyata, supaya kita lebih dekat dengan masyarakat. Hingga saat ini 200 Mubalik dan Mubaligo di Malang Raya dan Sekolah Kadar Angkatan ke-6 akan dibuka lagi pada akhir Desember 2023. Kehadiran mereka nantinya akan terus memperkuat dan memperluas gerakan dakwah Muhammadiyah, khususnya di Malang Raya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syekhul Afandi, Kantor Berita Antara Muartakan.